Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel M-Attack Nah di video kali ini kita akan unboxing dan juga nanti kita akan speed test Sebuah modem wifi terbaru dari Telkomsel yaitu Orbit Star N2 Sebelumnya saya itu pernah bahas Orbit Star N1 Nah untuk harganya saat video ini dibuat itu sekitar 500 ribuan Dapet bonus lampu pintar Philips Tapi itu promonya sampai tanggal 14 Februari aja Setelah itu gak dapet bonus lampu pintar Philips Nah modem wifi kayak gini tuh solusi internet rumah Simple, gak ribet Karena pemasangannya kita gak perlu panggil teknisi Bisa kita pasang sendiri Dan juga ini tuh kenceng ya Karena speednya itu gak dibatasi Dan mudah dibawa kemana aja Semisal kita itu yang masih suka pindah-pindah Karena belum punya rumah sendiri Oke untuk tampilan boxnya seperti ini Khas dari Telkomsel berwarna merah Disini ada tulisan Orbit Star N2 internet rumah Ada gambar si modem wifi nya Terus spesifikasinya LTE kategori 4 Wifi 2,4 GHz Up to 32 user Kemudian disini ada QR kode Untuk kita scan Yang nanti akan menuju ke aplikasi Orbit Di Google Play dan juga App Store Kemudian di bagian belakang Ini keterangan apa aja yang kita dapet dalam boxnya Terus disini ada keterangan Kalau dapet bonus kuota 150 GB Nah keuntungannya modem wifi bundling itu kayak gini Itu rinciannya 25 GB per bulan selama 6 bulan Kemudian disini ada seri IMEI dan model HKM 0128A Ya ini produksi dari HKM ya HKM itu adalah perusahaan besar yang di Indonesia itu banyak kerjasama dengan beberapa operator seluler ya Dan juga brand-brand besar seperti Xiaomi, Huawei, Hunter dan lain-lain Oke lanjut kita buka ya Di dalamnya langsung disambut sebuah kertas yang bertuliskan Selamat Anda telah berada di Orbit Serasa kita itu berada di luar angkasa Nah ini panduan seperti memasang modem Orbit Dan registrasi kartu ya Oke Ini dapet kartu perdana dari Telkomsel Isi bandringnya Kemudian ini perangkat modem wifi nya Bentuknya ini tuh lebih kecil ya Dibanding tipe sebelumnya yaitu Orbit Star N1 Kita taruh sini Kemudian kita buka lagi Dapet kepala adapter Bentuk colokannya itu kayak gini Terus dapet kartu garansi ya Garansinya ini lama gak nanggung-nanggung Selama 2 tahun Dan yang terakhir ini ada kabel RJ45 Atau kabel LAN Nah ini warnanya itu kuning Oke ini kita singkirin dulu Dan kita lihat di modem wifi nya Jadi bentuknya itu seperti ini ya Ini kotak yang di sisi kanan dan kiri Itu melengkung kayak gini Terus disini ada beberapa garis-garis ya Ini garisnya itu banyak banget Di depan ada tulisan Telkomsel Orbit Terus disini ada beberapa LED indikator Seperti indikator power Terus jaringan seluler Wifi LAN atau RJ45 Dan juga kekuatan jaringan Keterangan berapa bar Kemudian di bagian belakang Nah ini memang banyak banget ya garis-garisnya Disini ada lubang ventilasi yang mungkin untuk pembuangan panas Kemudian Ini bisa kita buka Nah disini ada port untuk kita colokkan antena Sayangnya dalam paket penjualannya Itu kita gak dibawakan Kalau seri sebelumnya yang Orbit Star N1 Ini tuh kita dapet antena Yang ada 2 buah Ini kita coba lepas ya Dan kita pasang di Orbit Star N2 ini Kira-kira cocok apa enggak Ternyata disini tuh cocok Tapi cuma satu aja ya Kemudian disini ada port DC-in Untuk kita colokkan ke sumber dah Terus ada tombol reset Tapi bentuknya itu ke dalam Jadi kalau untuk mencetnya gitu Kita harus pakai semisal SIM Transjector Dan ada port LAN atau RG45 Nah di bagian bawah ini ada keterangan IMEI Dan juga model Terus SSI di bawaan dan juga Sunday-nya HKM Untuk tempat SIM-nya ada disini Ini untuk SIM-nya itu Sudah terpasang ya Dari sananya Dan juga ada port micro USB Nah ini fungsinya untuk debugging USB Semisal modem Wi-Fi ini tuh mengalami error Jadi harus kita flashing Dan juga untuk update Pimper Nah ini saya coba rekristasi kartu SIM-nya dulu ya Dan nanti kita kembali Sudah dalam keadaan HP terhubung dengan modem Wi-Fi-nya ini Oke balik lagi Jadi ini sudah selesai saya setup Dan juga sudah saya sambungkan HP saya ini ke modem Wi-Fi Telkomsel Orbit Star N2 Oh ya untuk pendaftaran kartu SIM-nya itu mudah banget Jadi kita itu nggak harus Lepas kartu SIM kita pasangkan ke HP Itu cukup dengan keadaan kartu SIM mudah terpasang di modem Wi-Fi-nya Untuk langkah-langkahnya kalian bisa baca disini ya Itu mudah banget dipahami Nah sebenarnya dalam keadaan seperti ini Ya udah langsung bisa kita pakai seperti biasa ya Tapi ini masih dalam kondisi SSID itu bawaannya Ini bagusnya kita ganti aja ya Untuk daerah saya ya Telkomsel itu sinyalnya itu kuat banget Memang harus saya aku ya Telkomsel itu jaringannya paling kuat se-Indonesia Dan juga paling stabil Nah untuk aplikasi kita bisa download di Playstore ya Yang bernama MyOrbit Untuk device yang Android Kalau iOS ya jelas di App Store Disini kita langsung dapet kuota 25GB Ini sisanya Tadi itu sempat tes sebentar sih Jadi sisa 24,8GB Itu kita dapet per bulan 25GB Selama 6 bulan Jadi totalnya 150GB Nah ini nama Wi-Fi-nya Passportnya masih bawaan Kita lihat untuk harga paket datanya 10GB 10GB 21.000 Tapi ini 7 hari Dan yang paling populer Itu adalah 50GB 81.000 Dan 100GB Ini cuma 131.000 Ini murah banget ya Saya sering pakai yang ini Tapi yang 100GB 131.000 Ini cuma promo 3 bulan setelah modem Wi-Fi-nya ini diaktifin Setelah itu ya harga paket biasa Kita lihat di pengaturan Wi-Fi Nah ini untuk kita ganti nama Wi-Fi dan juga passwordnya Terus pengaturan perangkat Ini sudah saya sambungkan 2 HP ya Luna dan juga Samsung Galaxy S20FF Sayangnya disini tuh ada bug ya Ini nggak bisa kita blokir Nah di seri sebelumnya Orbit Star N1 itu bugnya malah bisa di blok Tapi nggak bisa di unblock Jadi kalau kita pengen unblock Itu harus kita factory reset si modem Wi-Fi-nya Jadi itu agak ribet Terus disini ada statistik pemakaian dan lain-lain Nah untuk pengaturan yang lebih lengkap ya Semisal nge-log 4G only Kita harus masuk ke web UI-nya Alamanya itu 192.168.81 Karena di aplikasi tadi ya Aplikasi Orbit itu pengaturannya simpel banget Untuk bisa masuk ke web UI-nya Itu kita harus reset dulu modem Wi-Fi-nya Tombolnya ada di bagian belakang sini Ini kita colok menggunakan symmetry injector Atau apalah itu ya Yang penting bisa kita buat colok Kalau nggak kita reset dulu Itu kita nggak bisa masuk ke web UI-nya Maksudnya itu nggak bisa kita masukin username dan password Kalau secara bawaan Biasanya sih itu admin Kita coba Admin Nggak usah kita ubah aja ya Masih bawaan admin Disini kita lihat di dashboard Nah ini untuk mematikan Dan menyalakan data Jaringannya LTE Terus kita lihat disini Di internet Nah ini untuk Ngelock jaringan 4G only Ini 4G only sih Memang untuk sekarang 3G itu Sebagian kota itu udah nggak bisa dipakai ya Kalau udah rasa itu masih bisa 3G Dan lain-lain lah ya Kalian bisa Cek sendiri Nah ini kita coba ya Untuk speed test Kira-kira itu dapet speed berapa Ini perlu diketahui Tiap kota itu punya Kecepatan internet yang berbeda-beda ya Nah di daerah saya Ini dapet speed unduh Di 28,3 Mbps ya Ingat ini Mbps Bitnya itu huruf kecil Bukan Mbps Kalau dalam satuan byte itu ya Sekitar 3-4 MB ya Dan itu udah termasuk kenceng Daripada Itu yang internet Kabel yang sebulan Kita bayar 150 ribu ya Itu speednya Mentok-mentoknya Cuma 500 KB aja Tapi disitu Untuk Kuotanya itu Nggak terbatas Kalau disini tuh terbatas Sedangkan untuk kecepatan unggah Di 17,2 Mbps Mbps Ini juga udah termasuk kenceng Kemudian kita coba ya Untuk streaming video di Youtube Dengan resolusi yang tinggi ya Itu kira-kira Kuat apa enggak Resolusi 4K 60fps Kita atur Paling tinggi Mana nih 4K 60fps Otomatis ini kan Membutuhkan Apa itu Kuota internet yang Lebih banyak Dan juga Pasti membutuhkan Koneksi internet yang Cepat ya Kalau yang 150 ribu Internet kabel sebulan Itu Full SD aja Itu Nggak kuat SD aja Suka macet-macetan Kalau disini Ya karena speed internatnya Disini Nggak terbatas Ini tuh lancar banget 4K 60fps Kalian bisa Lihat di Disini Titik putihnya itu Masih mendahului Titik merah Oke 60fps Nah sebelumnya Saya Pakai ini Yang seri sebelumnya ya Orbit Star N1 Itu Untuk Serumah Itu ada 3 HP 3 HP Plus 1 Laptop Itu buat Bermain game Mobile Legends Itu masih Lancar banget Itu pinknya Ya Sinyalnya itu masih Ijo pada intinya Masih enak banget Memang sih Harus saya aku ya Untuk operator Telkomsel Itu sinyalnya Stabil Dan juga Kenceng Dibanding operator lainnya Oke Itu aja sih ya Untuk video kali ini Klik like Jika kalian suka Dan share Jika kalian rasa Video ini bermanfaat Kita jumpa Di video selanjutnya Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh